Intro Baik, Assalamualaikum teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel Avandi Pro Di video kali ini saya akan modifikasi mouse ini Wireless, yaitu modifikasi baterainya aja ya Jadi nanti saya mau ganti baterai mouse ini Supaya lebih awet menggunakan baterai polimer Oke, baik, tipenya disini ini mouse-nya merek Altec ya Sedangkan untuk baterainya sendiri itu teman-teman bisa cari di online ya Baterainya, kebetulan ini baterai PS3 ya Stick PS3 saya pakai, harganya sekitar Rp17.000 Oke, pertama kita buka dulu mouse-nya Buka dulu bautnya Dan kita akan bongkar Kemudian ini adalah modul charger Dan nanti kita akan ambil kepalanya aja Kepala chargernya yang ini Itu untuk nge-charge-nya aja nanti Jadi ketika di charger kita akan pakai kepalanya Supaya lebih mudah aja nanti ketika pengisiannya Nanti kita akan masukkan ke mouse-nya juga Oke, pertama kita buka dulu Sebenarnya cara penggantian baterainya ini simple teman-teman Yang susah itu cuma modifikasinya Kita kalau ganti baterai cukup cocokkan aja positif dan negatifnya Oke, ini kita lepasin dulu semua komponennya teman-teman Jadi disini ada positif dan negatif ya Yang panjang yang ini positif dan itu negatif Oke, baik Kita akan coba paskan dulu nih Pastikan dulu baterai itu muat di dalam mouse ya Kebetulan ini mouse-nya modelnya slim teman-teman Jadi saya agak ragu juga ini antara muat dan tidak ya sebenarnya Kita lihat ya Jadi ini tuh sebenarnya tidak bisa main taruh-taruh gitu aja teman-teman Baterainya Kita lihat ya Ini casingnya karena slim Terlalu tipis Jadi Nggak ada space untuk baterainya Jadi mau nggak mau Saya akan modifikasi mouse-nya Dengan memotong plastiknya ya Jadi pengalangnya ini saya potong Supaya baterainya muat ya teman-teman Dan Ketika udah selesai kita akan coba lagi ya Oke, seperti ini kurang lebih hasilnya Kita pangkas bagian yang tidak perlu Oke Ini bagian negatif baterainya Kita awasin dulu Karena ini memang nanti nggak akan dipakai lagi teman-teman ya Ini bagian negatifnya dan positifnya itu nanti kita buang ya Jadi kita akan solder langsung Menggunakan baterai Oke, ini saya coba lagi ya Seperti ini Ini muat sih ya Saya rasa ini muat Karena ini udah Baterainya udah Bisa duduk seperti ini Nah ini Ini pasti muat ya teman-teman ya Kalau udah begini pasti muat Saya yakin sih Nah bener kan Ini muat ini teman-teman Tinggal kita hilangkan aja bagian negatif Baterainya Oke teman-teman Disini udah saya solder negatif dan positifnya Sekarang saya akan uji coba ke laptop dulu ya Apakah bisa atau tidak Ya teman-teman Nah seperti ini Oke, bisa ya teman-teman ya Walaupun tegangannya sebenarnya beda ya Karena tadi ini kan dia pakai satu baterai bawaannya Bawaan dari mouse Sedangkan kita pakai polimer ini Dia satu baterai Cuman kapasitasnya itu pasti beda Tapi tetap masih bisa berfungsi ya teman-teman Karena masih di bawah tegangan 5V Masih bisa ditoleransi tegangannya Jadi ini masih bisa berfungsi dengan normal Oke Ketika udah selesai di uji coba Dan sekarang kita akan Nah ini dia Kepala charger ya teman-teman Kalau teman-teman bisa ambil di tempat HP bekas Atau modifikasi sendiri Untuk tipe chargernya Bisa pakai yang tab C Bisa pakai yang Kalau saya ini yang Micro USB Eh bukan micro USB Tab B ya Bukan tab C nih Ini tab B Oke jadi nanti ini Saya bolongi seperti ini Mouse-nya Bagian depannya ini Saya bolongi Dan untuk mengeluarkan Kepala chargernya Seperti ini nanti kurang lebih hasilnya Dan untuk melengketkan Melengketkan Apanya Kepala chargernya Saya menggunakan Lim bakar teman-teman ya Atau Apa namanya ya Saya nyebutnya limb bakar sih Nah ini Ini udah saya masukkan Dan ini akan saya tes charger ya Saya udah hubungkan positif negatif Dari baterainya Dan juga chargernya Jadi nanti ketika dicok Harusnya Jarumnya itu akan bertambah ya teman-teman Kebetulan Baterainya ini lagi full Jadi Gak terlalu kelihatan Jarumnya naik atau enggaknya Jadi ini akan saya perdekat lagi Jadi teman-teman Lihat ya Ini saya colok Dia naik sedikit Saya masukkan kepala chargernya Ke cokan Ya Itu naik sedikit ya teman-teman Karena memang udah full baterainya Kecuali nanti dia drop Baru Jarumnya bisa bergerak Nampak gitu pergerakannya Kalau ini gak terlalu nampak Ya teman-teman Tapi intinya Chargernya udah masuk ke dalam baterainya Seperti itu aja sih Nah ini saya Untuk nyoba itu aja Ya Kalau ini opsional sih Bisa dicoba Bisa enggak Saya hanya memastikan aja Oke Ini adalah Finalnya Hasil Akhirnya Dari Modifikasi saya Tinggal kita tutup aja nanti Ini Ini akan saya coba lagi Ya apakah masih berfungsi atau tidak ya Karena ini mouse-nya teman-teman Ya ini masih berfungsi ya Karena ini mouse-nya gak ada tombol on-offnya ya teman-teman ya Jadi dia akan hidup terus Memang dia slipnya otomatis ya teman-teman Matinya otomatis Jadi cara menghidupkannya tinggal klik aja Klik kiri atau klik kanan Nanti mouse-nya akan hidup sendiri gitu Jadi gak ada tombol on-offnya Oke Oke mantap teman-teman ya Ini udah habisa Sekarang kita tinggal proses penutupan Nah untuk bagian atasnya Ini saya buang Ada yang saya buang ya Karena memang masih Ternyata masih mengganjal di bagian baterainya Jadi harus saya hilangkan bagian atasnya Oke Seperti ini saya akan coba tutup Ya teman-teman Oke Bisa ya teman-teman ya Pas Ini udah pas Udah bisa ditutup Saya akan coba-coba lagi Ternyata masih bisa Taman ya Oke inilah kurang lebih hasilnya Ya Kalau dibilang rapi sih Ya gak terlalu rapi-rapi banget ya Namanya juga kerjaan manusia ya teman-teman ya Ya seperti itulah Yang penting Kita tidak beli-beli baterai lagi Inti dari video ini adalah itu ya teman-teman Untuk menghemat biaya juga Dan juga Menghemat apa ya Ya Intinya kita gak Baya beli-beli baterai Yang baterai-baterai lagi lah Jadi kalau misalnya habis tinggal di charger aja gitu Dan ini saya jamin awet ya teman-teman Nanti saya akan tuliskan di kolom deskripsi Seberapa tahan ini Untuk dipakai tanpa di charger ya teman-teman ya Karena ini juga videonya baru awal saya buat Jadi saya belum tahu ketahanannya Tapi nanti ketika udah tahu Saya akan tuliskan di deskripsi video Oke Ternyata masih bisa ditutup ya teman-teman ya Di bagian mouse-nya ini Masih bisa ditutup dengan baik dan sempurna sebenarnya Oke ini bagian depan chargernya Jadi Hasil akhirnya adalah Baterainya lebih Besar kapasitasnya Dan lebih awet ya teman-teman ya Oke Saya akan coba Masukkan receiver-nya ini Kedalam apakah masih muat atau tidak ya Saya agak ragu sih Kayaknya tidak muat gitu ya Tapi akan saya coba juga di video ini Ternyata itu masih bisa muat ya teman-teman Ini saya buka lagi tutupnya Dan saya akan masukkan receiver-nya Kedalam Dan ternyata teman-teman Setelah saya masukkan ini masih muat teman-teman ya Dan saya goyang-goyang pun dia tidak bunyi gitu Dan ini masih bisa dibawa kemana-mana mouse-nya Oke Dan ini dia Nanti saya akan tambahin isolatif ya Supaya Reciper-nya itu tidak menyentuh baterai Dan menyentuh jalur-jalur yang ada di dalam Oke sekian dulu video dari saya See you next video Thank you for watching Saya Pandiusin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman sudah nonton video saya Terima kasih telah menonton video saya